Intro Hai semuanya, welcome back to my video Yes, jadi di video kali ini Gue coba bikin look ini Sebenernya sih tadi gue tuh kayak Rencananya pengen bikin look pinky-pinky Tapi kayaknya gue rasa ini kayak smoky eyes Agak pink-pink gimana gitu So, buat kalian yang Penasaran, kalian tonton terus Dan kalian jangan lupa like Video ini setelah kalian tonton Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe Dan Aktifkan tombol loncengnya Supaya kalau misalkan gue Update video terbaru, kalian Orang yang pertama nonton video gue Jadi pertama kali Gue mau coba Ini Yang Yang 25 25 25 Tapi kayaknya agak keterangan gitu Jadi ini ya dia hasilnya setelah gue pakai foundation dari Maybelline Agak lumayan bagus ya Agak lumayan Gue cover Dasa-dosa yang ada di nude Terus lanjut Gue pakai Maybelline Maksud gue concealer Dari Maybelline Yang 30 Honey Concealer Fit Me juga Ini gue suka Pakenya di daerah mata aja Ini gue cobain contour dari si Vokalur Yang Nomor 3 Kalian bisa lihat Warnanya sih kayak Agak coklat Emang warna coklat gitu sih Kayak kurang tajam Tapi yaudah lah gak apa-apa Masih bisa dipakai Tuh Pakainya disini Gue pengen negesin Mau mempertegas Hidungnya Terus mau Memperkecil jidat Juga Udah Segitu aja Tap-tapnya Pelan-pelan aja Kalau terlalu kenceng banget Gue cobain blush on Pake si Vokalur ini Nomor 2 Gue dijadiin blush on gitu Ini sesuai keselera kalian sih Mau tebel Mau enggak Gue mau taruh disini aja Terus disini juga Terus di tap-tap Tentik gitu Gue tuh suka banget Kalo pake blush on tuh Ada di dagu Itu kayak keliatan manis Gimana gitu Udah kayak gini aja Terus jangan lupa kalian pake Pake Loss powder Lalu pake Loss powder ini Dari Wardah Yang 02 Yang beige Yang beige itu Cocok banget Buat yang Yellow undertone Kalo Tipe kayak gue gitu Maksudnya Tipe kulit kayak gue ini Kan kering Jadi gue gak terlalu bisa Pake Terlalu banyak Powder Soalnya takut kering gitu loh Takut pecah Ini gue taruh secukupnya aja Terus Gue mau cobain pake Yang murahan aja ya Beb Karena gue yang belum punya blush on yang mahal Tapi ini Bagus banget Kayaknya gue bakalan bikin Look pinky pinky gitu Yang ada di instagram gue Ini untuk full Videonya Wow Warnanya bagus banget Gue suka banget Ini juga cocok buat Yellow undertone Tuh Keliatan gak sih Nah jadi ini dia hasilnya Setelah gue pake Si warna apa sih nih Kayak Kayak warna apa ya Gue juga gak tau dengannya warna apa Ini yang ini Jadi hasilnya tuh kayak gini Kayak yang bisa liat Lumayan lah ya Terus gue mau coba Tambahin lagi Buat Dijadikan gradasi gitu Lumayan kan Eishadownya apa Eishadownya itu beauty glass Eishadownya itu beauty glass Eishadownya itu beauty glass Eishadownya favorit Jadi gue tuh suka banget Nah jadi ini hasilnya Setelah gue pake Si warna apa ini ya Ini nih Pokoknya warna ini nih Warna agak coklat-coklat gitu Jadinya kayak warnanya cantik banget Keliatan gak sih Pokoknya warna ini Suka banget sama hasilnya Terus gue bakalan tambahin Agak warna hitam dikit ya Kayaknya bagus kali ya Cantik gak sih Cantik Jadi ini dia Udah gue pakein Yang warna hitam Agak lumayan lah ya Gelap Lumayan 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 Terus gue tambahin di bawahnya Terus gue pake eyeliner Pake mascara Terus gue bakalan pake shimmer Gue pakein yang di bawah mata itu Pake sama warnanya tadi Jadi hasilnya tuh kayak gini Ini belum dikasih eyeliner Mascara sama Blue mata Warna yang lumayan cantik ya Aduh lumayan cantik lah Aduh Ada belaknya bu Ada belaknya gitu Terus lanjut gue bakalan pake eyeliner Untuk eyelinernya gue pake si Maybelline lagi Karena buat untuk mata itu Gue suka banget sama si Maybelline Karena dia emang Motorproof juga Awet juga Yes Yes Jadi gitu aja sih gue pakenya Jadi gue itu aja pakenya Jadi gitu aja sih Dan sebelahnya nanti gue juga bakalan pake Jadi gue lagi pake ini Buat pelentiknya Itu langsung lentik gitu loh Kalian bisa liat Kalian bisa liat Bisa liat gak sih Lentik Lumayan lah Sekarang gue lagi pake Mascara dari Maybelline Jadi itu dia langsung kayak Geder gitu loh Dia gak gumpal juga Gue sukanya itu Terus bikin lentik juga Tuh Sebagian mata udah selesai Sama buat blush onnya juga udah selesai Gue suka banget Terus gue lanjut bakalan ngalis Alisnya gak terlalu di Cuma ditegesin aja Karena ini udah Menurut gue udah rapi Terus gue nanti bakalan pake lipstick Habis itu udah selesai deh Ntar kalian liat asin lagi Ntar gue kayak gini aja Oh iya buat bulu mata Gue pake yang ini Ini itu 3D Jadi kalo kalian nanya Kau beli dimana Beli dimana Gue belinya di Shopee Harganya cuman Rp3.500 Bayangin Jadi gue beli ini Sekitar satu lusinan gitu Diawet banget Gue pake bulu mata aja dulu Oke Ini dia hasilnya Setelah gue pake bulu mata Gue suka banget sama bulu matanya Karena dia 3D gitu Dia itu gak berat Gak berat banget sama sekali Terus bikin kita lentik banget kan Jadi kayak bikin cantik banget Citar-citar-citar Terus buat lipsticknya Gue mau cobain Ini sebenernya Ini LNN Ini LNN Terus gue mau pake Si Pixi Yang gue di orange Shade-nya Ini dia hasilnya Setelah gue pake makeup Ini makeupnya super-super Murah meriah Bisa kalian dapetin Dimana aja Di online Di Counter-nya Ini gue suka banget Sama eye looknya Jadi ini kayak berasa Smoky eyes gitu ya gak sih Gue suka sama warna lipsticknya Terus sama Blush onnya ini gue banget Jadi ini bisa Bisa buat Bisa buat photoshoot Bisa buat kondangan Tapi yang malem Kalo kalian Kondangan siang Ini gue suka banget Sama looknya Ya memang masih banyak Kekurangan sih Tapi gue suka Jadi ini dia hasilnya Ini kayaknya agak smoky gitu ya Terus soalnya agak gelap gitu Di bagian daer mata gitu Tapi gue suka seluruhnya sih Terus ini semua Produk-produknya itu Gampang banget Kalian cari Di toko soalayan Indomart Di Counter Guardian Watson Itu ada semua Pokoknya buat kalian Yang udah nonton Kalian jangan lupa like Dan kalian share ke semua Sosial media yang kalian punya Terus buat kalian yang belum subscribe Kalian jangan lupa subscribe Pokoknya itu aja sih Dan jangan lupa kalian Follow instagram Opidahlan At opidahlan Opy Terus Segitu dulu Video kali ini Semoga bermanfaat See you next time Bye bye